Pemirsa di era new normal sebanyak 244 kepala keluarga yang terdampak COVID-19 di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi menerima DNA bantuan langsung tunai sebesar 600 ribu rupiah Dalam pembagian BLT yang bertempat di Aula Desa Genteng Kulon juga dihadiri para staff desa pendamping desa dan mendapat pengawalan dari Babinkam Tipmas dan Babinsa semoga bantuan ini bermanfaat agar dapat membantu masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 sekedar diketahui bahwa penerima bantuan ini yang dikategorikan klasifikasinya yakni lansia dan orang sakit Sementara itu Kepala Desa Supandi mengatakan Kemensos nomor 6 Pasal 8A ayat 3 bahwa yang mendapat bantuan itu adalah sasarannya orang miskin Itu menekankan dari peraturan presiden nomor 1 2020 Yaitu yang dibantu adalah orang miskin Sesuai dengan aturan BLTDD namanya itu Genteng Kulon ini mendapatkan didik sejumlah 1.269.661.661 rupiah Maka harus menggunakan dasar 30% Untuk diberikan kepada fakir miskin berbentuk BLTDD Jumlah yang di Dana yang diberikan sejumlah 439.600.000 Untuk Pemanfaat Berdasarkan musdes sebesar Sebanyak 244 Pemanfaat Itu Masing-masing mendapatkan 1.800.000 Akan diberikan 3 kali Mulai bulan April 2020 Sampai Juni 2020 Untuk tahap pertama sudah kami cairkan Tanggal 20 Mei 2020 Mulai jam 8 pagi sampai selesai Sekarang ini Insya Allah Genteng Kulon merupakan Pemberian BLT yang pertama Yang memberikan BLT Tahap kedua Yang Ada di Banyuwangi tahap pertama Itu Sejumlah 244 Untuk masing-masing mendapatkan 600.000 Untuk bulan Mei Diterimakan di bulan Juni Itu Insya Allah hari ini Dibagikan semua tuntas Mulai jam 8 pagi tadi Nanti sampai selesai Doakan saja Semoga BLTBG Di Genteng Kulon Tetap lancar Tidak ada masalah Tepat sasaran Dan Betul-betul bisa membantu Harapan kami Masyarakat yang terdampak Khususnya orang miskin Supaya bisa hidup layak Seperti Kemarin sebelum terjadinya Musibah COVID-19 itu Saya mendoanya Semoga apa yang kami berikan Milik pemerintah kepada rakyat ini Benar-benar berkah dan diri Dari Allah Itu saja yang perlu saya sampaikan Terima kasih Atas perhatiannya Dan doanya Semoga orang-orang Perni manfaat ini Betul-betul Bisa memanfaatkan Dan itu Dengan setakatnya Salah satu penerima BLTD Denia Nefi Fatmasari Yang ditemui di kantor desa Mengatakan bahwa Sangat bersyukur Dan berterima kasih Kepada pemerintah Yang telah menyalurkan Bantuan tersebut Dan bantuan ini Sangat berharga bagi kami Karena meringankan Beban kehidupan kami Ungkapnya Hal yang sama dikatakan Oleh Sugeng Widodo Kepala Dusun Kopen Menyampaikan Di antaranya Manfaat Dan hilangnya pekerjaan Ini tuh yang bisa Saya sampaikan Harapannya Harapannya Harapan kami Kedepan Bisa lebih berat-at Karena Dana Dari Selentak Alhamdulillah Bisa Kita rasakan Kita nikmati Terutama Di Wadjar Yang Membutuhkan Iksan Suryadi Melaporkan Dari Banyuwangi Selamat menikmati Selamat menikmati